Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kit menarik ya pernyataan Ruki Gerun coba kita bahas saya bacakan anunya dulu beritanya baru kita bahas sedikit bisa dur dari democracy.id dengan judul Hai presiden dinilai tak becus atasi polemik minyak goreng Ruki Gerung B sebut Jokowi diasuh para mafia B Hai presiden Jokowi Dodo belum lama ini menemui sejumlah petani sawit ya swadaya di Istana Merdeka pertemuan antara presiden Jokowi dengan para petani sawit itu bertujuan untuk membahas strategi mengatasi kelangkaan minyak goreng Hai dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta kooperasi sawit swadaya memproduksi minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan seperti yang terjadi sekarang ini Hai selain itu Jokowi juga berharap dengan produksi secara mandiri ya yang nantinya produk minyak goreng dari petani sawit swadaya bisa diakses secara mudah ya dan murah oleh masyarakat nah pertemuan Jokowi dengan para petani sawit untuk membahas kelangkaan minyak goreng itu ternyata menuai komentar dari sejumlah pihak salah satunya dari pengamat politik Ruki Gerung Ruki Gerung menilai bahwa pertemuan Jokowi dengan para petani sawit menjadi bukti ya para pemerintah tidak bisa mengatasi para mafia yang menjadi dalang dari mahalnya harga dan langkahnya minyak goreng Hai menurut Ruki Gerung pertemuan Jokowi dengan para petani sawit juga menjadi bukti bahwa pemerintah masuk dalam jebakan oligarki jadi sebetulnya saudara Lutfi menteri perdagangan itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi kalau dia tetap bertahan juga dia diragukan oleh publik kata Ruki Goreng seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya tanggal 24 Maret 2022 menurut Ruki Gerung untuk mengatakan polimik minyak goreng ini Presiden Jokowi harusnya meminta menteri perdagangan untuk mundur karena menurutnya menteri perdagangan Lutfi dinilai telah gagal untuk mengatasi polimik minyak goreng Hai kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam istana ya panggil aja saudara Lutfi untuk mundur ujarnya lebih lanjut mantan dosen V filsafat Universitas Indonesia juga menyebut Presiden Jokowi tidak akan pernah bisa menangkap para mafia minyak goreng karena kartu as istana semua berada di tangan para mafia dan oligarki Ruki Gerung bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa Jokowi diasuh oleh para mafia sehingga membuat pemerintah kesulitan mengungkap para mafia minyak goreng Presiden mungkin menganggap ya mafia itu susah bagi Jokowi juga karena banyak dokumen yang menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh para mafia ini terangnya kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia ya satu-satunya keterangan mafia itu di atas Jokowi yang kita sebut teori oligarki dan supaya terkesan Jokowi pro ya dia pilih menemui petadi sawit tambahnya Ruki Gerung juga mengatakan bahwa ketidakmampuan konseptual dan kekacauan koordinasi dari Presiden Jokowi yang justru membuat polemik minyak goreng tak kunjung usai sebetulnya kekacauan ini ada ada diam-diam memang diintai oleh oligarki peluang-peluang untuk membatalkan segala macam dukungan dan itu menakutkan Presiden pungkasnya itu beritanya tadi kawan benarkah begitu Om Mali eh kalau yang disampaikan Pak Ruki Gerung ini bahwa Presiden Jokowi itu diasuh oleh mafia ini sangat-sangat-sangat kurang baik Nah tadi sekilas saya beberapa yang saya tangkap dari penyampaian Ruki Gerung yang saya bacakan bahwa dengan dipanggilnya para petani swadaya ya petani sawit swadaya Hai ah supaya memproduksi untuk mandiri untuk minyak goreng Hai benar bisa jadi ya benar juga kalau logikanya itu Ruki Gerung bilang bahwa kalah sama mafia kenapa bukan mafianya yang dipanggil ke istana Hai kenapa bukan pemain minyak goreng yang naik ke minyak goreng yang dipanggil ke istana hai 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 ya kan sedih juga kita ini kalau Presiden Republik Indonesia Presiden kita Hai Presiden Jokowi Hai itu di asli mafia ESU di saya mendengar kalau ini benar kalau omongan Pak Ruki Gerung ini benar Hai dan memang sampai sekarang Hai ya harga minyak goreng lip dilepas ke harga Hai tapi kenapa petani swadaya yang diminta untuk memproduksi biar murah lah Hai saya juga terbalik-balik cara berpikir saya kalau begini nih mencernanya Hai petani swadaya sawit itu diminta agar kedepannya minyak minyak goreng murah Hai tetapi kapitalis rakus atau mungkin mafia Hai ini kok malah mahal harganya Hai eduh mafia jangan negara jangan kalah sama via ya Ayo kasih tagar kawan negara jangan kalah sama mafia hai 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 negara tidak boleh kalah dalam hal ini hai 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 jadi berbahaya memang kalau Presiden kita di asuk oleh mafia hai 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 ya Hai bahaya Hai saya belum dengar ada yang menanggapi pernyataannya Pak Ruki Gerung dari pihak istana hai 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 apakah benar Presiden Republik Indonesia di asuk oleh mafia Hai ya kan sehingga mereka-mereka yang menaikkan harga minyak goreng bukannya dipanggil ke istana malah petani sawit yang dipanggil ke istana Hai ini saja kawan ya saya silakan diskusikan cuman saya berpesan hindari tulisan-tulisan bersifat kebuncian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan Hai bagikan video nya kawan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati hai 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 THE hai 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 Terima kasih.